Halo Assalamualaikum, ketemu lagi bareng Nixcraft Kali ini Nixcraft mau bikin desain topper cake Tengah spongebob nih Langsung aja simak tutorialnya Oke langsung aja buka aplikasi PixArt Klik tanda plus dan pilih kanvas Kemudian ini aku pake kanvas yang 3 banding 2 Nah kalau udah langsung klik tanda panah pojok kanan atas Kemudian pilih edit gambar Dan ini langsung aku klik sticker Aku searching spongebob Nah ini banyak banget pilihannya Kalian bisa pilih yang tanpa tanda mahkota ya Soalnya yang ada tanda mahkotanya itu dia premium Nanti gak bisa di save Dan yang pertama aku klik rumahnya dulu Rumahnya spongebob Ini kalau kalian udah nemu Langsung aja di klik Nanti otomatis stickernya pindah ke kanvas kita Nah ini habis rumahnya spongebob Aku klik Patrick sama Squidward Dan lanjut untuk karakter-karakter lainnya Kalian bisa lihat seperti yang ada di video P comba Hahaha Mungkin Kendi 기다려 nah kalau udah semua habis itu aku masukin stiker lagi Spongebob logo nah kalau udah semua baru kita atur posisinya masing-masing karakter nah ini khusus untuk Sandy tuh helmnya kayak kurang kelihatan ya terus ini aku klik sesuaikan dan untuk kecerahannya aku geser ke angka 40 nah ini nanti gambarnya kan tumpang tindih ya untuk ini bisa kalian atur misal ada yang mau diturunin atau dinaikkan gambarnya kalian bisa klik lapisan yang ada di atas tengah kalian bisa pilih naik atau turun sesuai ini ya sesuai keinginan kalian ini kurang bagus ya untuk tuan krepnya aku geser aku ganti pakai Sandy untuk posisi tuan krep sama sandinya ini aku lipat ya soalnya menghadapnya kayak kurang sesuai untuk Sandy dari kiri ke kanan kalau tuan krep dari kanan ke kiri klik aja lipat kalian bisa sesuaikan misal adapnya kurang sesuai selanjutnya aku masukin lagi stiker ini aku cari Spongebob Sky aku pilih yang paling atas ya kalian bisa lihat seperti yang ada di video nah ini kalau udah masuk langsung aja disesuaikan karena ini aku mau buat nutupin tulisan Spongebob Square Pennya itu nah kalau udah langsung aku klik icon hapus yang ada di atas dan ini aku hapus ya untuk pinggir-pinggir langit Spongebobnya jadi aku hapus sesuai dari gambar logonya yang pinggir-pinggirnya itu jadi pokoknya yang penting tulisan Spongebob Square Pennya udah nggak kelihatan lagi ya nah kalau udah langsung aja di klik centang nah ini nggak rapi nggak papa nanti ketutupan sama tulisan kalau udah klik text dan masukkan nama yang ulang tahun ini udah aku copy tadi klik centang dan kalian bisa pilih fontnya ini aku pilih font yang sigma 1 kemudian untuk coretanya aku pakai warna hitam ya untuk coretanya kalian bisa atur untuk ketebalannya nah kalau udah ini disesuaikan aja sama backgroundnya biar namanya itu seolah-olah di dalam ini ya di dalam logonya tadi nah ini aku masukin text lagi aku ketik happy birthday kemudian untuk fontnya aku pilih yang short stack dan aku kasih coretan juga untuk warna coretanya aku klik logo pensil ini langsung aku arahin ke garis luar dari logo Spongebobnya jadi ini biar warna biru sama kayak garis luarnya dan untuk ketebalan coretanya kalian bisa sesuaikan lagi ini aku geser ke angka 100 kemudian aku klik stiker ini aku masukkan stiker lagi aku searching angka 3 dan untuk angka 3 nya ini langsung aku kasih coretan juga untuk coretanya warna hitam kemudian aku masukkan teks lagi karena untuk tiga tahun yang ketiga third itu pakai RD ya belakangnya jadi aku klik RD dan untuk fontnya sama short stack juga sama kayak happy birthday terus coretanya juga warna biru langkahnya sama kayak tadi oke udah selesai dan ini aku potong untuk background putihnya nah kalau udah klik centang klik tanda panah kanan atas kemudian klik simpan ke galeri nah kalau udah jadi langsung aja di print di kertas foto ya nih jadinya kayak gini oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe like comment dan share ke sosial media kalian ya terima kasih dan see you selamat menikmati